Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang istri yang telah berpisah dengan suaminya, pindah ke rumah baru bersama anak-anaknya. Ternyata rumah baru tersebut menyimpan misteri mengerikan yang membuat ketiga anaknya pelan-pelan menjadi aneh dan tak biasa. Cerita ini sendiri diangkat dari kisah nyata sebuah keluarga. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Yuk langsung saja kita bahas di alur cerita The Deliverance 2024 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang anak bernama Andre yang sedang melukis di tembok kamarnya. Dre lalu memanggil ibunya Ebony untuk melihat hasil lukisannya itu. Ebony ibunya serta ketiga anaknya baru saja pindah ke rumah tersebut. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan ibu Ebony yaitu Alberta yang sedang berada di gereja bersama kedua cucunya, Shante dan Nate. Malam itu, mereka semua sedang makan malam. Saat sedang makan, terjadi sedikit perdabatan antara Ebony dan ibunya. Di mana Alberta ingin mengajak Dre ke gereja dan mempelajari ajaran Kristen. Namun Ebony beralasan kalau Dre tidak ingin ikut. Dre lalu menyinggung ibunya karena tidak memberikannya minum susu karena ia pelit. Ebony kesal lalu memukul mulut Dre hingga terluka. Alberta terlihat marah karena mengira Ebony mabuk. Ebony bilang kalau ia sudah tidak mabuk-mabukan lagi selama 3 minggu. Alberta yang kesal pun lalu pergi dengan alasan ingin bekerja. Setelah selesai makan malam, ketiga anak itu tidur. Shante mengirim pesan pada ayahnya yang sedang bekerja di Irak. Saat itu Shante mencium bau busuk dan mengira kalau saudaranya itu buang angin. Di sisi lain, saat Ebony sedang menghitung tagihan air, ia melihat banyak lalat yang berasal dari basement. Saat membuka pintu basement, ia mencium bau busuk dan segera menutup pintunya. Sementara Dre bangun dari tidurnya dan pergi ke dapur. Dre lalu keluar rumah untuk melihat burung gagak yang menabrak jendela tadi. Keesokan harinya, Ebony mendapat panggilan dari perusahaan peminjaman uang, di mana Ebony belum melakukan cicilan utang-piutangnya. Di sisi lain, saat ketiga saudara itu sedang berjalan pulang dari sekolahnya, ada seorang anak bernama Jemir yang membuli dan melempar batu ke kepala Nate hingga terluka. Kembali ke rumah, saat sedang membersihkan kamar Nate, Ebony menemukan sebotol minuman alkohol dan sejumlah uang di dalam lemari. Dan tepat saat ketiga anak itu tiba di rumah, Ebony meminta penjelasan pada Nate tentang minuman alkohol itu. Nate bilang kalau ia tidak akan minum alkohol seperti ibunya, dan minuman itu milik ibunya yang ia sembunyikan. Ebony melihat bercak darah di baju Nate. Setelah mengetahui kalau ada anak yang membuli Nate, Ebony pun langsung menemui Jemir dan mengajarnya. Ebony memperingatkan Jemir dan temannya agar tidak mengganggu anak-anaknya lagi. Sekembali ke rumah, Ebony dan ibunya kembali berdebat. Ebony tidak ingin ibunya ikut campur dengan keluarganya. Namun Alberta bilang kalau ia hanya ingin Ebony terbebas dari alkohol. Ebony kesal dan menuduh ibunya menjadi sok suci karena rajin beribadah ke gereja belakangan ini. Sementara Ebony tidak percaya dengan Tuhan. Saat pergi ke halaman belakang, Ebony melihat Dre sedang duduk di ayunan sambil berbicara sendiri dengan teman hayalannya yang bernama Trey. Ebony juga melihat banyak lalat di pintu luar menuju basement. Dia kemudian menegur Dre karena berbicara sendiri dan memintanya untuk masuk. Malam itu, keluarga tersebut berkumpul sambil menonton televisi. Ebony bilang pada Sante kalau acara ulang tahunnya akan ditunda sampai ayahnya pulang. Mereka hanya akan merayakan ulang tahun kecil-kecilan saja pada hari ulang tahunnya nanti. Sante ingin hadiah ponsel baru. Namun Ebony membuat gurawan sehingga membuat Sante kesal. Sante bilang ia benci menjadi orang miskin. Lalu dia pergi ke kamarnya. Dre juga pergi dan masuk ke basement. Masih di malam yang sama, Ebony mendengar suara di sekitar rumahnya. Ia memeriksa sekeliling rumah. Dan saat akan kembali ke kamarnya, ia melihat pintu basement yang sebelumnya tertutup itu telah terbuka. Ia pun menutup kembali pintu tersebut. Keesokan harinya, Alberta pergi ke klinik untuk menjalani kemoterapi penyakit kanker yang dideritanya. Saat Alberta ingin pulang, admin klinik mengatakan padanya kalau sudah setahun asuransi Alberta tidak meng-cover biaya perawatannya dan selama ini Ebony lah yang membayar biaya kemoterapinya. Namun dalam 2 bulan ini, Ebony belum membayarkannya. Alberta terkejut mendengarnya. Malam itu, Ebony pulang dalam keadaan mabuk. Sesampainya di rumah, Alberta telah menunggunya untuk mendapat penjelasan tentang biaya kemoterapi yang dibayar Ebony selama ini. Namun Ebony tidak ingin membahasnya dan langsung pergi ke kamarnya. Saat sedang tidur, Ebony bermimpi tentang masa lalunya. Ebony keluar sambil membawa pemukul dan mengira ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya. Ia kembali melihat pintu basementnya terbuka. Ebony pun kembali menutup pintunya, kemudian langsung muntah karena bau busuk dari basement. Tepat saat itu, Nate menemui Ebony dan meminta kembali uang yang diambil Ebony di lemarinya. Nate bilang, kalau itu uang yang dikirimkan oleh ayahnya. Nate ingin pergi meninggalkan rumah ini. Nate pun meminta uang itu secara keras kepada Ebony. Ebony marah dan menampar Nate. Nate lalu mendorong Ebony hingga terjatuh. Saat Dre ingin menghentikan pertengkaran mereka, ia tergelicir dan perutnya terbentur. Beberapa saat kemudian, Ebony mengembalikan uang Nate dan mencoba berbicara dengannya agar ia tidak pergi dari rumah. Keesokan harinya, Ebony meminta seorang petugas kebersihan masuk ke basement untuk memeriksa asal bau busuk itu. Saat diperiksa, petugas itu menemukan bangke kucing di sana. Dan ia menunjukkannya pada Ebony. Tepat saat itu, pekerja dari dinas sosial yang bernama Cynthia datang. Setelah membayar tagihan petugas kebersihan, mereka semua pun berkumpul untuk berbicara dengan Cynthia. Karena Ebony memiliki catatan kriminal dan penyalahgunaan alkohol yang menyebabkan ia bisa melakukan kekerasan pada anaknya, Cynthia pun ditugaskan untuk mengawasi Ebony. Cynthia kesal, karena Ebony yang sedang dalam pengawasannya pindah tanpa pemberitahuan. Cynthia juga melihat memar di lengan Santé. Namun Santé sendiri tidak tahu asal memar itu. Cynthia juga melihat Dre yang memegang perutnya. Dre bilang kalau ia terjatuh di taman bermain. Cynthia merasa kalau Ebony melakukan kekerasan terhadap anaknya. Cynthia ingin berbicara empat mata dengan Ebony, serta memberikan kartu namanya pada Santé. Ebony dan Cynthia pun berdebat. Cynthia bilang sebelumnya mantan suami Ebony mendatangi pengadilan dan melayangkan gugatan pada Ebony tentang penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan penelantaran rumah. Namun Ebony bilang, mantan suaminya hanya ingin hak asuk ketiga anaknya itu. Cynthia lalu pulang dengan perasaan kesal. Di luar rumah, terlihat seorang wanita bernama Bernice memperhatikan rumah Ebony. Malam itu, acara ulang tahun Santé pun digelar. Karena hari mulai larut, Ebony meminta Dre untuk tidur. Ebony kemudian memberikan hadiah ponsel baru untuk Santé. Santé sangat bahagia. Saat Ebony bersih-bersih, ia mendengar suara benturan dari pintu basement. Ebony membangunkan Dre yang tidur sambil berjalan dan bertanya apa yang ia lakukan di basement. Dre bilang kalau ia sedang mengobrol dengan Dre yang tinggal di lubang yang ada di basement. Dre juga terkadang tinggal di lemari kamarnya. Ebony melihat kalau Dre demam. Ia pun segera mengantar Dre ke kamarnya dan segera mengompresnya. Setelah itu, Ebony kembali ke pesta dan mabuk-mabukan. Beberapa saat setelah semua tamu pergi, Ebony melihat Dre berada di pojok ruangan dekat tangga. Ebony meminta Dre untuk kembali ke kamarnya. Namun Dre bilang kalau dirinya takut. Ebony memaksa Dre untuk kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, saat Ebony sedang tidur, ia mendengar suara benturan. Ebony kesal dan segera masuk ke kamar anak-anaknya. Di sisi lain, Alberta mendengar teriakan Nate yang meminta tolong. Alberta masuk ke kamar dan melihat ketiga cucunya ketakutan di pojok serta kamar mereka dalam keadaan berantakan. Ketiga anak itu bilang kalau ini perbuatan ibunya. Alberta meminta Ebony untuk keluar dari kamar anak-anak itu. Keesokan harinya, saat Alberta mengantarkan ketiga cucunya ke sekolah, Dre melihat Bernice yang mengikuti mereka. Saat di sekolah, ketiga anak itu mulai bersikap aneh. Saat guru sedang menerangkan, Nate tertawa terkeke-keke. Santai mendekati gurunya dan berbisik. Dan saat itu, daramensinya menetes di lantai. Serta Dre yang buang air di kelas dan melemparkan kotorannya pada gurunya. Beberapa saat kemudian, saat Ebony sedang bekerja, ia mendapatkan telepon dari sekolah. Di sisi lain, ketiga anak itu sedang dirawat di rumah sakit. Ebony dan Alberta pun segera datang ke rumah sakit itu. Dokter menjelaskan, semua hasil tes menunjukkan kalau kondisi anaknya baik-baik saja. Ebony ingin agar anaknya diperiksa lagi karena pasti ada masalah pada mereka. Ebony kesal dan berkata tidak sopan pada dokter. Dokter lalu bertanya tentang memar yang ada pada ketiga anak tersebut. Beberapa saat kemudian, Ebony dan ibunya kembali berdebat. Alberta bilang, terdapat memar di tubuh Nate. Dan ia yakin kalau Ebony pasti memukulinya semalam. Alberta memperingatkan Ebony agar tidak menyentuh anak-anak itu. Ebony marah dan mulai berkata tidak sopan pada ibunya lalu meminta ketiga anaknya untuk naik ke mobilnya. Malam itu saat sedang memadikan Dre, telepon Ebony berdering. Ia meninggalkan Dre sebentar, lalu menjawab telepon dari rumah sakit anak yang menagih biaya perawatan ketiga anaknya itu. Setelah menutup teleponnya, Alberta bilang pada Ebony kalau Tuhan tak akan menguji di luar kemampuannya. Namun Ebony tidak percaya dengan Tuhan dan ingin menurunkan salib yang barusan digantung Alberta. Namun Alberta menghentikan Ebony. Saat Ebony kembali ke kamar mandi, ia melihat Nate sedang menenggelamkan Dre di bathtub. Alberta lalu mendekati Nate. Nate bilang kalau ia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Keesokan harinya, Cynthia kembali mendatangi rumah Ebony. Ebony mencoba menolak Cynthia untuk masuk. Namun Cynthia bersikeras hingga ia berhasil masuk ke rumah. Ebony menceritakan rumah ini membuat anak-anaknya sakit. Ia merasakan dan mendengar hal yang aneh. Termasuk Dre yang berbicara bahasa aneh. Dre juga bilang ada anak bernama Dre yang menyuruhnya untuk bunuh diri. Namun Cynthia tidak percaya dengan cerita Ebony. Cynthia lalu menceritakan kalau ia mempunyai seorang putra bernama Julian yang meninggal tertabrak mobil saat berusia 7 tahun. Karena itu ia tidak ingin melihat orang tua lainnya bertindak hal buruk pada anak-anaknya. Saat Cynthia ingin melihat ketiga anak itu, Alberta datang sambil membawa pemukul Besmol untuk mengancam Cynthia. Cynthia pun memutuskan untuk pergi. Di luar rumah, Alberta melihat Bernice lalu memukul mobilnya karena mengira Bernice temannya Cynthia. Beberapa saat setelah itu, Alberta menemui salah seorang pendeta di gereja Pantai Kosta dan menceritakan yang terjadi. Namun pendeta itu tidak bisa membantu dan menyarankan Alberta untuk pergi ke gereja yang lain. Di sisi lain, saat Ebony keluar dari bar, Bernice telah menunggunya. Bernice menjelaskan kalau anak-anak Ebony sedang sakit karena ada roh jahat dalam rumahnya. Beberapa saat setelah itu, Ebony dan Bernice pun mengobrol di sebuah cafe. Bernice menunjukkan foto sebuah keluarga yang 20 tahun yang lalu menepati rumah Ebony sekarang. Mereka adalah jenal serta suaminya Amen dan kedua anaknya. Rumah ini merupakan rumah pertama keluarga itu. Mereka merupakan jemaat gereja Pantai Kosta yang dipimpin oleh Bernice. Dan mereka merupakan keluarga yang harmonis. Di rumah, Alberta mendapatkan telepon namun saat dijawab tidak ada suara apapun. Kembali ke cafe, Bernice melanjutkan ceritanya di mana putra dari pasangan itu mengalami penyakit aneh. Hingga akhirnya, mereka meminta bantuan Bernice. Bernice pun melakukan pembebasan namun bukan eksorsis. Karena ia tidak butuh perantara seperti saat melakukan eksorsis kecuali perantara langsung dari Yesus Kristus. Kembali ke rumah, Alberta turun dari lantai atas dan mencium bau busuk. Di cafe, Bernice bilang ia merasakan bau anjir kematian di rumah tersebut. Dan ia belum pernah merasakan roh jahat sekuat itu. Bernice juga gagal menyelamatkan putra dari keluarga tersebut. Bernice kembali menceritakan, pada suatu malam, Janelle membunuh Aman. Tepat saat itu, putrinya melihat Janelle yang sedang memegang kepala ayahnya. Janelle lalu mengejar anaknya dan mencikiknya hingga tewas, lalu Janelle pun gantung diri. Di rumah, Alberta mengambil alkitab dan lampu tiba-tiba padam. Di cafe, Ebony bertanya nama putra dari pasangan itu. Bernice menjawab, kalau namanya adalah Trey. Ebony bilang, kalau Drey memiliki teman hayalan bernama Trey. Bernice bilang, kalau itu bukan teman, melainkan iblis yang ingin mengincar Drey. Karena saat pembebasan Trey gagal, iblis itu menunggu untuk mencari anak lainnya. Ebony tidak percaya dengan cerita itu semua dan meminta Bernice untuk tidak mengikutinya lagi. Saat Ebony akan pergi, Bernice memberikan nomor ponselnya. Beberapa saat kemudian, Ebony telah tiba di rumah. Ia melihat salib yang digantung ibunya itu terbakar, serta melihat ibunya yang telah tewas. Ebony pun menangis histeris dan menyalahkan Drey yang melakukannya. Beberapa saat setelah itu, polisi sudah tiba di rumah Ebony. Keesokan harinya, salah seorang polisi membawa Cynthia ke rumah tersebut dan telah menceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Cynthia masuk dan memfoto salib yang terbakar serta memeriksa sekitar rumah itu. Dan pada malamnya, Ebony membawa ketiga anaknya pergi dari rumah itu. Saat di mobil, Sante bilang kalau ia yang menelpon Cynthia. Ebony kesal dan memarahi ketiga anaknya. Saat itu, Drey membenturkan kepalanya kesandaran mobil sambil bilang kalau Ebony lain yang bertanggung jawab atas kematian Alberta. Ebony menghentikan mobilnya lalu masuk ke dalam sebuah restoran untuk meminta bantuan. Pemilik restoran dan karyawannya pun memeriksa ke mobil Ebony dan melihat ketiga anaknya yang sedang tidur. Keesokan harinya, Ebony telah berada bersama seorang psikiater. Psikiater itu mencoba menginterogasi Ebony. Namun, ia tidak mendapatkan jawaban yang baik. Psikiater meminta agar Ebony menjawab dengan jujur. Dia bertanya, apakah lingkungan sekitar Ebony terasa aneh, bahaya dan tidak nyata, mendengar suara aneh, dan merasa bingung membedakan kenyataan? Ebony membenarkan semuanya. Beberapa saat setelah interogasi, Cynthia menemui Ebony. Cynthia bilang, kalau ia melonggarkan hukuman untuk Ebony. Namun, santi dan net akan dibawa ke pantai asuhan gereja. Malam itu, Ebony datang untuk menemui Bernice di rumah ibadahnya. Ebony dan Bernice selalu mengobrol. Bernice menjelaskan, kalau iblis yang berada di rumah Ebony adalah makhluk purbakala, yang merupakan pengikut Lucifer. Saat Tuhan mengusir Lucifer dari surga, sepertinya malekat surga mengikutinya, dan mereka semua menjadi iblis. Salah satu dari iblis itu menemukan jalan untuk merasuki Dre. Dan melalui Dre, iblis itu juga bisa merasuki kedua saudaranya. Tujuan iblis itu adalah untuk memiliki Dre, dan membunuh semua orang yang ada di rumah itu. Di sisi lain, Cynthia berada di rumah sakit, dan melihat Dre memberontak dan mengeram. Perawat bilang, kalau Dre sudah semalaman seperti itu, dan Dre juga berbicara dalam bahasa asing. Sementara itu, Bernice mencoba menguatkan iman Ebony. Saat itu, Ebony menceritakan masa lalunya, di mana ibunya membiarkan seorang pria memperkosa Ebony ketika ia masih belia. Bernice selalu mengajak Ebony untuk berdoa bersama. Kembali ke rumah sakit, Cynthia menemui Dre. Dre bilang, Julian suka melihat Cynthia saat tidur. Cynthia bertanya, apakah ibunya yang memberitahu tentang Julian? Dre bilang, kalau ibunya telah mati, serta Tuhan juga telah mati. Dre juga bilang, kalau dia bukan Andre. Beberapa saat kemudian, Ebony tiba di rumah sakit. Ebony menggunakan pakaian perawat dan mencari kamar Dre. Ia mengambil kursi roda dan ingin membawa Dre pergi. Beberapa saat kemudian, dokter ingin memerisah keadaan Dre. Namun dokter terkejut karena Dre sudah tidak ada lagi. Sementara, Ebony dan Dre telah dijemput oleh Bernice dan mereka sedang menuju ke rumah Ebony. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di rumah. Bernice pun telah bersiap melakukan pembebasan terhadap Dre dengan dibantu oleh Ebony. Bernice memperingatkan Ebony agar tidak mendengar semua ucapan dari Dre karena itu semua adalah tipu muslihat iblis. Bernice juga merekam pembebasan yang akan mereka lakukan. Mereka pun mulai melakukan pembebasan. tubuh Dre pun berubah menjadi seperti Alberta dan memohon agar dilepaskan. Karena Ebony tidak terperdaya, Alberta mengatakan kata-kata kotor pada mereka berdua. Di panti asuhan gereja, Ned terbangun dan muntah. Santé juga terbangun. Kembali ke rumah, Bernice kembali mencoba membebaskan jiwa Dre. Namun iblis itu merasuki tubuh kedua saudara Dre. Iblis itu juga berhasil melepaskan rantainya dan menggeliat di lantai dan tertawa. Tiba-tiba, rumah itu bergetar. Bernice meminta Ebony untuk menutup pintu rumah dan menunggu di lantai atas. Saat mencoba mengusir iblis itu, tiba-tiba iblis itu menghilang. Di panti asuhan, Santé dan Ned telah dikendalikan oleh ibis tersebut. Kembali ke rumah, Ebony turun dan melihat Dre sedang bersama Bernice yang sekarat. Dan tiba-tiba, tubuh Dre menghilang. Ebony lalu mendekati Bernice dan meminta maaf. Bernice bilang kalau ia meragukan dirinya sendiri dan merasa takut. Jangan sampai Ebony melakukan hal yang sama. Bernice memberikan air suci kepada Ebony dan ia pun meninggal. Ebony membawa air suci tersebut dan mencari Dre. Ebony mencari Dre di basement dan menemukannya di sana. Iblis itu mencoba mempengaruhi Ebony. Namun Ebony tidak terpengaruh dan memercikkan air suci pada tubuh Dre. Iblis itu lalu menyerang Ebony hingga botol air sucinya terjatuh. Iblis itu lalu berubah menjadi seperti Ebony dan mencikiknya. Tiba-tiba Iblis itu menghilang. Namun Iblis itu kembali lagi dan menyerang Ebony. Iblis itu menginjak leher Ebony hingga Ebony tidak sadarkan diri. Ebony kembali mengingat masa bahagianya bersama anak-anaknya. Ebony kembali hidup. Iblis tersebut terkejut dan mencoba menjatuhkan mental Ebony. Namun kali ini Ebony yakin dengan imannya. Ia pun mencoba melakukan pembebasan pada Dre. Iblis itu memohon agar Ebony berhenti. Ebony dipenuhi dengan roh kudus dan berbicara dengan bahasa roh. Di sisi lain, Sante danit mengalami stigmata. Sante danit pun berhasil terbebas dari pengaruh iblis tersebut. Ebony bangun dan mencari Dre. Ebony lalu menemukan Dre yang berhasil selamat. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Cynthia menemui Ebony di rumahnya. Cynthia bilang akan sulit bagi Ebony untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya lagi. Namun ia akan mencoba berbicara dengan hakim. Ebony bilang ia akan tinggal di rumah bibinya untuk sementara waktu hingga ia memiliki rumah untuk tempat tinggalnya beserta anak-anaknya nanti. Ebony lalu memberikan hadiah kalung salib kepada Cynthia. Enam bulan kemudian, Ebony berhasil mendapatkan hak asuh anak-anaknya dengan bantuan petisi dari dinas sosial. Saat sedang bersama anak-anaknya, Ebony menyampaikan kalau ia akan menghubungi ayah mereka untuk kembali rujuk dan memperbaiki hubungan mereka. Ketika anak itu sangat bahagia mendengarnya. Kisah ini terinspirasi dari kehidupan Letoia Emmons. Dan rumah itu tetap kosong hingga dirubuhkan pada tahun 2016. Hingga hari ini, masih banyak laporan kejadian-kejadian aneh di sana. Cerita pun berakhir di sini guys. Nah itu tadi alur cerita The Deliverance 2024 selengkapnya. Sebuah film horror yang diangkat dari kisah nyata sebuah keluarga. Berikutnya masih banyak film horror dan thriller lainnya yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.